Apakah swab test dengan memasukkan sesuatu melalui hidung atau tenggorokan itu membatalkan puasa atau tidak? Kita akan jawab dengan singkat dan dengan panjang. Dengan singkat, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama menyebutkan batal karena disamakan dengan makanan, tapi beberapa ulama dan ulama kontemporer kebanyakan itu menyebutkan tidak batal karena tidak disamakan dengan makanan. Makanan di sini sebenarnya jawaban singkatnya, ya ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak batal, tapi ulama kontemporer kebanyakan menyebutkan tidak batal. Oke, kita akan bahas. Ini jawaban agak cukup panjangnya. Nah, sebelum kita membahas nang batal tidak, kita harus tahu swab itu apa, ya Pak ya. Swab, swab, itu apa sih sebenarnya ya? Saya kira sudah cukup tahu. Kalau kita bisa baca, Pak, swab itu ada yang bilang usap nasofering, ya Pak ya. Nah, yaitu pengambilan spesimen dari mukosa saluran napas bagian belakang hidung dan tenggorokan. Makanya karena disebut bagian belakang, Pak, itu harus masuk ya, Pak ya. Ada yang pernah disweb? Pernah? Pernah ya, Pak ya? Nah, rasanya bagaimana? Mantap ya, Pak ya? Nah, ini yang disebut dengan swab atau tenggorokan. Untuk memeriksa orang yang diduga terinfeksi virus maupun bakteri. Itu namanya swab, berarti kalau orang disweb berarti tenggorokannya atau hidung belakangnya itu dimasuki sesuatu barang. Oke. Pertanyaannya, batal atau tidak? Nah, disini kalau kita baca-baca pernyataan para ulama, para ulama itu begini dulu. Kalau makan itu memasukkan sesuatu ke dalam mulut sampai masuk ke dalam tubuh itu batal, maka sesuatu yang masuk juga melalui jalur lain yang bolong juga ke dalam tubuh itu dianggap seperti makan. Maka dianggap batal. Berarti sebenarnya dalilnya adalah yang mengatakan batal itu dianggap seperti makan. Tapi sebenarnya dalil ini bukan dalil makan, tapi dalil kias. Kias itu apa? Analogi. Orang makan itu masuk ke mulut batal berarti hidung. Karena sama-sama bolong ke dalam berarti batal. Ya, hidung. Kok saya sebut hidung? Kok sini ya? Harusnya hidung sini, Pak. Hidung, terus kuping, kemudian kubul dan tubuh. Makanya dulu waktu kecil, Pak. Kadang-kadang waktu puasa itu kalau dikali itu ada yang bilang hati-hati loh. Kalau cebok nanti masuk airnya, ya Pak ya. Batal kamu makanya kalau puasa itu kadang-kadang hati-hati banget. Itu karena apa? Karena disamakan dengan makan dan minum. Cuma kadang-kadang orang bantah harusnya ya Pak ya. Orang makan lewat mulut. Emang ada orang makan lewat kubul-dubur kan gitu ya. Tapi dalam fikirnya begitu. Makanya kita kalau beca-baca dalam kitab fikir, Pak. Nanti disebutkan begini. Ini contohnya misalnya dalam kitab Ya'an Atu Talibin. Salah seorang ulama dalam Matab Syafi'i ya. Sata'ati-miyati menyebutkan begini. Jika ada benda yang dimasukkan sampai melewati panggal hidung bagian dalam. Berarti suap ya Pak ya. Dalam fikir Syafi'i disebutkan. Maka membatalkan puasa. Jika tidak sampai ke dalam maka tidak batal. Oke makanya kalau kita bahas dalam fikir-fikir klasik Pak. Nanti pokoknya masuk ke dalam sini maka batal. Kalau dulu ulama-ulama kita kadang-kadang sampai menyamakan. Kurek, apa namanya, membersihkan kuping gitu ya Pak ya. Karena masuk ke sini, oh batal gitu ya. Nah ngupil, batal kan gitu ya. Ada yang begitu. Nah sebenarnya ini masalah izjiti hadiah ya. Karena dalilnya adalah sebenarnya dalil itu kias dengan apa? Makan. Cuma masalah kias ini ulama berdebat. Disamain atau tidak? Karena makan itu sebenarnya spesifik ya Pak ya. Oke. Kalau kita baca dari pernyataan ulama, apa namanya, salaf juga ulama zaman dulu juga. Ini madhab dari madhab maliki. Dan ini nanti yang dipakai ulama-ulama kontemporal berkaitan dengan suap ini batal atau tidak. Ya, yaitu pernyataan dari asawi dalam kitabnya hasil asawi belum menyebutkan. Wakafun anwusuli ma'i'in. Ini dalam kitab fikir madhab maliki. Dan mencegah dari masuknya sesuatu yang sifatnya cair. Nah ini dalam madhab maliki Pak. Dianggap membatalkan kalau cair. Ini yang nanti menjadi pernyataan ulama kontemporal berkaitan dengan suap ini batal atau tidak. Dalam madhab maliki yang disebut membatalkan puasa kalau masuknya lewat hidung itu kalau yang masuk benda cair. Ya Pak ya. Baik masuk ke dalam atau tidak. Kalau benda padat, kalau enggak masuk ke dalam cuma masuk ke sini. Dalam madhab maliki maka dianggap tidak membatalkan puasa. Contohnya apa? Ada orang makan apa? Marning. Marning Bapak tau enggak? Warneng ya, jagung kering ya Pak ya. Pengalaman ya. Atau yang lain lah. Bom atom ya, kacang atom kan gitu ya. Lagi makan begini masuk ke hidung Pak. Bisa enggak? Bisa. Iya Pak ya. Ini Pak dalam madhab maliki selama tidak masuk ke perut berarti dianggap tidak membatalkan puasa. Meskipun masuk ke dalam rongga hidung sampai ke dalam. Nah ini dalam madhab maliki. Makanya ulama-ulama kontemporer hari ini kebanyakan meskipun di Indonesia itu secara mayoritas madhabnya syafi'i Pak. Tapi MUI Jawa Timur, MUI Pusat itu kebanyakan menyebutkan bahwasannya orang itu kalau diswap itu tidak membatalkan puasa. Berarti tidak pakai madhab syafi'i. Oke makanya para ulama kontemporer disini Pak kebanyakan mau MUI Pusat atau MUI Jawa Timur ya dalam fatwa nomor 23 tahun 2001 menyebutkan bahwasannya tes covid atau set tes swab covid-19 saat berpuasa Ramadan itu dianggap tidak batal. Oke ya. Nah berarti enggak masalah dong Pak Ustadz. Ya enggak masalah. Kenapa? Ya karena pertama ada kebutuhan yang mendesak dorurot. Ya karena orang diswap sekarang Pak kok masukin ke hidung itu tidak lain kecuali kalau memang benar-benar dibutuhkan ya Pak ya. Biasanya gara-gara memang ada indikasi dia ada penyakitnya. Biasanya begitu. Berarti ada kebutuhan yang mendesak. Yang kedua adalah tentang batal tindaknya puasa gara-gara memasukkan sesuatu ke dalam hidung itu tidak ada dalil spesifik dari Quran Ades kecuali disamakan dengan makan dan minum. Yang ketiga adalah para ulama kontemporer menyebutkan memasukkan sesuatu ke hidung kalau swab itu itu cuma masuk terus keluar. Tidak meninggalkan sesuatu malah mengambil sesuatu. Ya makanya jawaban singkatnya sebenarnya swab test batal atau tidak jawabannya para ulama berbeda. Nah pendapat ada yang bilang batal karena disamakan dengan makan dan minum. Tapi ulama kontemporer dan ulama malikiyah menyebutkan disebut bahwasannya karena yang masuk ke hidung itu tidak berupa benda cair dan dia tidak masuk ke dalam tubuh. Apa namanya dalam apa namanya dalam maidah atau dalam ini perut maka dianggap tidak membatalkan puasa. Kan gitu wak ya oke ya. Meskipun sebenarnya seharusnya semoga bapak ibu sekalian gak usah pakai tes-tes swab segala ya wak ya. Berarti kalau bapak tes swab berarti bapak terindikasi kan gitu ya. Semoga sih selalu bapak sehat tapi kita tahu hukumnya gitu ya. Kenapa saya sebut ulama berbeda pendapat ya karena biar bapak tahu kalau ada yang bilang batal begini. Kalau yang bilang tidak batal begini. Karena orang sekarang kalau saya sampaikan tidak batal. Nanti kalau ada orang bilang batal bapak bingung. Kata ustad begini tidak batal. Kata ustad begitu batal. Makanya disini saya anggap bapak itu levelnya sudah tidak level SD. Tapi sudah level kuliah makanya kalau ada apa namanya kajian kok ada perbedaan pendapat. Insya Allah bapak tidak bingung ya pak ya. Insya Allah ya oke ya. Oke ini berkaitan dengan apa? Vaksinasi dan juga swab dalam fikir kontemporer maupun fikir klasik.